Sesungguhnya ada 21 orang yang masuk dalam daftar pencanaan orang. Dari 21 orang tersebut, kita sudah mampu melakukan penangkapan sebanyak 17 orang. Sehingga sekarang masih ada 4 orang lagi. Teranyar yang sudah kita lakukan penangkapan adalah IA, yang kita tangkap di AC, dan sekarang sedang menjalani proses hukum. Sementara 4 orang lagi, antar lain HM, RHP, PT, dan KK, ini sedang kita lakukan pengejaran, dan mungkin rekan-rekan sungguh mengikuti pemerintahan, ada beberapa yang sudah kita ketahui, dan saat itu kita lakukan upaya penangkapan. Tetapi sekali lagi saya sampaikan bahwa penangkapan terhadap seorang itu harus berdasar hukum, dan ternyata pada saat dilakukan upaya penangkapan, yang bersangkutan atas namanya sudah berubah. Jadi kalau seawal namanya adalah PT, di saat dilakukan upaya penangkapan, namanya yang bersangkutan sudah berubah menjadi TTP. Dan ini tentu akan menyulitkan kita, tetapi kita tidak akan pernah menyerah, karena kita sudah tahu bagaimana proses peralihan nama dari PT menjadi TTP itu. Saya kira itu yang ingin kami sampaikan, bahwa 4 orang kita paham masih melakukan upaya kita untuk melakukan penangkapan yang bersangkutan. Saya kira demikian Pak Bapak Presiden. Terima kasih.